PEMBICARA 1 Tempat dan habitat unik yang pertama adalah Christmas Island atau Pulau Natal di wilayah Australia. Pulau yang ditemukan pada tahun 1943 ini terletak 2.600 km barat laut kota Perth. Pulau yang memiliki populasi sekitar 1.400 penduduk itu, lokasinya sangat terisolasi dan banyak menyimpan flora dan fauna yang beragam. Salah satunya yang terkenal adalah jenis kepiting merah. Meskipun terbatas pada wilayah yang relatif kecil, diperkirakan bahwa hingga kini terdapat sekitar 120 juta kepiting merah, sehingga menjadi jenis paling melimpa dari 14 spesies kepiting darat yang terdapat di Christmas Island tersebut. Dan pada sekitar bulan November di tiap tahunnya, migrasi masal kepiting merah ke laut untuk bertelur telah disebut salah satu kajiban dunia yang alami. Tempat dengan habitat unik berikutnya adalah Maun Bosavi atau Gunung Bosavi, yaitu sebuah gunung berapi di dataran tinggi selatan yang terletak di Papua New Guinea. Sebuah ekspedisi pada tahun 2009 oleh sebuah tim ilmuwan Inggris dan tim televisi BBC dari Amerika Serikat telah menemukan lebih dari 40 spesies di sekitar Gunung Bosavi ini. Spesies yang ditemukan antara lain adalah 16 spesies katak, 3 spesies ikan, 1 spesies geko, 20 spesies terangga dan laba-laba, 1 spesies kelelawar dan jenis fauna lainnya berhasil ditemukan di sini. Namun yang paling mengejutkan adalah menemukan markas tikus raksasa, yaitu berukuran 82 cm dengan berat sekitar 1,5 kg. Pulau Mono Mono Island atau Pulau Mono merupakan tempat dengan habitat unik selanjutnya. Pulau Mono ini merupakan bagian dari kota Puerto Rico dan sebagai pulau terbesar dari dua pulau lainnya, yaitu Pulau Monito dan Pulau Desikio yang terletak di selat. Pulau Mono ini telah menjadi cagar alam sejak tahun 1919 dan tidak berpenggungi lebih dari 50 tahun lamanya. Karena topografi dan ekologi yang unik itulah, maka Pulau Mono diculuki sebagai kepulauan Jalapal Desikaribia atau pulau yang terisolasi keberadaannya. Di pulau ini terkenal dengan jenis reptil kadal berukuran besar yang tidak ditemukan di tempat lain di dunia, karena dianggap spesies yang paling spektakuler di pulau itu, yaitu dinamakan Mona Iguana. Paki dan ekornya pendek, temunya berkeriput, kepalanya ditutupi oleh benjolan-benjolan besar dan sebuah cula yang bertengger di moncongnya sehingga membuatnya nampak puas dan garam. Selanjutnya, Maun Roraima atau Gunung Roraima, yaitu merupakan daerah pegunungan yang letaknya membentang antara wilayah Venezuela, Guiana, dan Roraima, sebuah negara bagian Brazil di Amerika Serikat. Burung batu ini berbentuk unik karena datar seperti permukaan meja yang berada di awan. Dengan memiliki ketinggian 2.810 meter, Floraima menjadi poncak tertinggi di Guiana, walaupun Venezuela dan Brazil memiliki pegunungan yang lebih tinggi. Karena gunungnya benar-benar diisolasi dari tanah hutan, hampir sepertiga dari spesies tanaman hidup berevolusi menjadi bentuk yang unik di dataran tinggi. Banyak ekspedisi omia Inggris melakukan penelitian mengenai flora dan fauna aneh yang ada di Gunung Roraima dan menghasilkan banyak spesies baru yang ada di sana. Yakni antara lain tanaman peran sejarah serta dinosaurus yang ternyata hidup terisolasi dan tidak berubah selama jutaan tahun di puncak gunung. Dan gunung ini sering ditetapkan dalam dokter sebuah warisan dunia UNESCO. Kata Nirwana kerap digunakan untuk melukiskan pulau Lord Howe yang tercatat sebagai warisan dunia UNESCO pada tahun 1982. Sebuah pulau kecil yang teratak di Laut Tasman, Australia ini yang memiliki keragaman pemandangan langkah dari turun berapi bawah laut termasuk flora dan fauna. Beragam jenis maluk hidup berlimpah di pulau ini yang meliputi 64 spesies unik tumbuhan berbunga dan lebih dari 130 spesies burung. Dan salah satu fauna yang paling terkenal adalah Howe yaitu anggota genus palm yang dikenal dengan palm kentia dan dapat menjadi tanaman penghias rumah. Beberapa juta palm kentia di ekspor setiap tahunnya ke seluruh dunia dan hanya sekitar 400 wisatawan yang diizinkan untuk mengunjungi pada satu waktu untuk pulau Lord Howe berpendiri sekitar 350 orang ini. Kepulauan Galapagos adalah sebuah negara kepulauan yang terdiri dari 13 pulau-pulau berapi dan bebatuan yang terletak di samudera Pasifik sekitar 1000 km sebelah barat besisir Amerika Selatan. Galapagos terkenal karena jumlah spesiesnya yang besar sehingga badan dunia UNESCO menetapkan Galapagos sebagai situs waris dan dunia pada tahun 1978. Kepulauan Galapagos terkenal di dunia karena ekosistemnya yang unik dan pulau ini juga merupakan sumber inspirasi bagi teori seleksi alam oleh Charles Darwin serang sejarawan asal Inggris. Beragam fauna terdapat di Galapagos antara lain kura-kura raksasa, sini laut, pingguin, iguana laut, burung laut, dan 13 spesies burung lainnya. Dengan kekayaan alam yang luar biasa tersebut membuat Kepulauan Galapagos membatasi jumlah wisatawan itu hanya menerima rata-rata 60 ribu pengunjung per tahun ini. Dan tempat dengan habitat dunia yang terakhir adalah Taman Nasional Komodo yang terletak di antara Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat Indonesia. Pada tahun 1980, Taman Nasional ini didirikan untuk melindungi komodo naga dan habitatnya yang merupakan kadal terbesar di dunia yang panjang yang mencapai 3 meter dengan berat lebih dari 70 kg. Di sini terdapat 277 spesies hewan yang merupakan perpaduan hewan yang berasal dari Asia dan Australia yang terdiri dari 32 spesies mamalia, 128 spesies kurung, dan 37 spesies reptelia. Selain itu, di kawasan ini terdapat pulau terubu karang, yakni terdapat 253 spesies karang pembentuk terubu yang dilapetin sekitar 1.000 spesies ikan. Dan pada tahun 1986, Taman Nasional Komodo ini diterima sebagai situs varisan dunia UNESCO. Setelah tujuh tempat dengan habitat unik yang terdapat di berbagai belahan dunia versi UNESCO.